Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik, dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Bagi masyarakat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama-nama mantan preman legendaris ini. Selain memiliki keberanian yang sangat tinggi, mereka juga selalu melakukan aksinya tanpa pandang bulu, sehingga banyak pengikut yang mengikuti arahan dari preman beken tersebut. Namun, mantan preman legendaris tersebut kini sudah pensiun dan mulai menggeluti bisnis, menjadi ketua Ormas, bahkan menjadi seorang Mubali. Sebagian dari kita tentu saja sudah mengetahui sosok dari Hercules, Johnny Indo, John Kay, hingga almarhum Anton Medan yang terkenal garang tersebut. Namun dibalik kegarangannya tersebut, ternyata mereka menyimpan sebuah kisah cinta yang seru untuk kita bahas. Pasangan dari mantan preman tersebut ternyata mampu meluluhkan hati seorang preman kala itu. Hal ini merujuk dari kasih sayang dan juga cinta yang diberikan oleh mantan preman legendaris tersebut, yang membuat kisah cinta mereka awet hingga saat ini. Berikut pasangan mantan preman legendaris di Indonesia yang berhasil meluluhkan hati mereka. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Nia Dania, Istri Hercules Kita awali dari Nia Dania, wanita yang berhasil membuat mantan preman legendaris Hercules, jatuh hati padanya dan berhasil mempersuntingnya. Wanita yang terpau 24 tahun dari Hercules ini merupakan sosok yang mampu membuat Hercules terpesona. Bahkan, Hercules mengaku sudah mencintai darah manis tersebut sejak masih SMP. Mantan preman tersebut menceritakan kisah cintanya melalui channel YouTube Gus Mifta pada Rabu 13 Oktober 2021. Kisah cinta Nia Dania Dania dan Hercules terjadi berkat andil dari ibu angkat Hercules yang memperkenalkan Hercules pada Nia Dania. Meskipun usia mereka terpaut sangat jauh, ternyata rumah tangga mereka awet hingga saat ini. Pada saat menikah, usia Nia Dania saat itu masih berusia 16 tahun, sedangkan Hercules sudah berumur 40 tahun. Meski begitu, kisah cinta di antara keduanya tidak terelakkan lagi, sehingga mampu bertahan dengan sangat lama. 2. Yulianti Kay, Istri John Kay Kemudian, ada mantan preman yang dijuluki The Godfather of Jakarta, John Kay, yang mempersunting wanita pujaan hatinya, Yulianti Kay. John Kay yang kembali menjadi sorotan sejak kerusuhan di Green Lake City ini, memiliki seorang istri yang begitu sabar dalam menghadapinya. Hal itu diutarakan oleh putri sulung John Kay yang bernama Melan Refra. Menurut Melan Refra, ibu dan juga istri John Kay merupakan orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Yulianti Kay berhasil menaklukkan hati John Kay meskipun pada saat itu John Kay dicap sebagai pembuat onar di Jakarta. Namun dengan rasa sayang dan cinta terhadap John Kay, rumah tangga mereka hingga saat ini masih tetap adem-ayem. Melan Refra mengutarakan hal tersebut pada channel Youtube Melani Ricardo dan menyebutkan bahwa ayahnya yaitu John Kay amat sangat mencintai ibunya tersebut. Bahkan, sang ibu termasuk orang yang ramah di kalangan para tetangga mereka. 3. Stella Tia Istri Pertama Almarhum Johnny Indo Mantan preman dan juga aktor kelas kakap yang pernah kabur dari lapas musakambangan Almarhum Johnny Indo, ternyata memiliki seorang istri pertama yang begitu cantik. Sosok pria yang bernama lengkap Johannes Albertus H. Ken Boom sangat fenomenal pada saat itu. Dia bertindak menjadi seorang perampok bakpah lawan Robin Hood. Johnny Indo merupakan kesayangan dari masyarakat miskin kala itu. Namun bagi sebagian orang pasti sudah mengetahui bahwa Johnny Indo memiliki istri pertama yang bernama Stella Tia yang sangat setia. Dan juga berusaha membesarkan lima anaknya kala almarhum Johnny Indo berada di Nusa Kambangan. Perbedaan agama menjadi alasan Johnny Indo meninggalkan istri pertamanya tersebut dan menikah dengan fohnya Soraya. Bahkan, Stella Tia sempat dicampakkan oleh Johnny Indo kala popularitas dari sang mantan preman tersebut sedang di puncak karirnya. Namun, saat akhir hayatnya, Stella Tia akhirnya bersedia menerima kembali Johnny Indo dan mengurus pemakaman mantan perampok kelas kakap tersebut. Pernikahan Johnny Indo dan Stella Tia sudah dikaruniai lima orang anak dan dua orang cucu. Johnny Indo sempat menyatakan sebelum kebergiannya bahwa, Saya salut sekali pada Stella, dia istri yang sangat tabah. Selama saya ditahan, dialah tulang punggung keluarga. Meskipun bekerja sebagai bartender, tak pernah saya dengar gunjingan mengenai dia, ucapnya. 4. Erissa Absari, Istri Anton Medan Perman legendaris lainnya yang memiliki pasangan yang setia adalah Almarhum Anton Medan yang mempersunting Erissa Absari. Almarhum Anton Medan atau yang bernama lengkap Ramadan Effendi atau Tan Hock Liang. Mantan preman yang beralih menjadi Mubalik tersebut sudah meninggal dunia pada Senin 15 Maret 2021 di usia 64 tahun dan meninggalkan Erissa Absari. Mantan perampok dan juga bandar judi yang telah insaf tersebut memiliki pasangan yang bernama Erissa Absari. Mereka memiliki tujuh orang anak dan dua belas orang cucu hasil dari pernikahannya tersebut. Dicap sebagai perampok paling kejam, ternyata Almarhum Anton Medan mampu lulu hatinya, kalah berjumpa dengan Erissa Absari dan akhirnya menikahinya. Bahkan, pada saat-saat terakhirnya di pemakaman sang mantan preman legendaris tersebut, Erissa Absari begitu terpukul akan kepergian sang suami. Almarhum Anton Medan merupakan suami serta ayah terbaik di mata keluarga. Dia begitu menyayangi keluarganya, ucap sang istri, kalah pemakaman sang Mubalik tersebut. Kini, Anton Medan memang telah tiada. Namun, berkat beliau yang menjabat sebagai ketua Persatuan Islam Tionghoa PITI 2012 itu, didirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Cami Tanhok Kliang untuk mengenang Almarhum Anton Medan. 5. Seri Sumarah Rahayu Edi Ningsi, istri Kusni Kastut Kemudian, ada Seri Sumarah Rahayu Edi Ningsi, wanita yang berhasil melulukan hati Kusni Kastut, atau yang lebih dikenal penjahat revolusi itu. Kusni Kastut merupakan seorang penjahat, perampok, pembunuh, dan penculik yang sangat melegenda pada saat itu. Tetapi, cinta mampu melulukan hatinya sehingga mempersunting Seri Sumarah. Kusni Kastut yang baru mau tobat setelah difonis oleh empat hakim ini pernah berkata bahwa dia merasa malu tatkala anak dan istrinya menjenguk. Akhirnya, dia pun melampiaskan kasih sayangnya dengan mengasuh dua pemuda di dalam LP untuk mencoba memberi kasih sayang kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak. 6. Elizabeth Marlene Stunely, istri Tito Refrakei Tito Refrakei atau lebih dikenal Tito K merupakan adik dari John K yang tewas ditembak oleh orang tidak dikenal. Tito K merupakan seorang mantan preman yang beralih profesi menjadi seorang pengusaha. Menjadi adik John K, ternyata membuat nama Tito K begitu disegani sehingga banyak juga yang mengikutinya. Memiliki pasangan bernama Elizabeth Marlene Stunely, pasangan tersebut sangat harmonis. Bahkan hingga akhir hayat Tito K terlihat wajah sedih dari sang istri. Meskipun terkenal sangat sangar, tidak membuat Marlene takut untuk dipersunting Tito K. Justru, lewat dialah Tito K bisa berkembang menjadi pebisnis handal. 7. Reni, istri Nuskay Terakhir ada Reni, istri dari Nuskay, paman dari John K dan Tito K ini sekarang sudah menjadi pebisnis hebat dan juga memiliki keluarga harmonis. Dia menikahi Reni dengan penuh cinta. Nuskay merupakan orang yang juga sangat disegani dan juga memiliki banyak pengikut. Namanya kembali mencuat setelah terjadinya kasus penyerangan rumah Nuskay yang dilakukan oleh kelompok dari keponakannya sendiri, John K. Itulah daftar istri atau pasangan dari mantan preman legendaris yang begitu disegani pada masa jayanya yang sudah pensiun dan menekuni bisnisnya masing-masing. Semoga keluarga mereka selalu berada dalam kerukunan hingga akhir hayat mereka menjemputnya. See you next video guys! Bye-bye!